Halo assalamualaikum guys balik lagi di channel gue ya di video kali ini gue ingin ngebahas tentang ini guys nah iya bener guys ini boostmeter jadi fungsinya untuk apa sih apa cuman buat pajangan doang atau buat gaya-gayaan doang atau memang ada fungsinya nah jadi buat kalian yang rencana ingin mau beli boostmeter ingin mau pasang kalian bisa simak dulu video ini guys sampai habis nanti gue bakal jelasin jangan di skip ya guys ikutin terus oke lanjut guys jadi di mobil gua ini udah kepasang boostmeter merk debi ya kalau ini harganya murah guys kalau nggak salah 200ribuan nih untuk akurat atau enggak nya ya gua kurang tahu sih tapi setahu gua dia proper dari pemasangan aja kalau pemasangannya bener ya mungkin cukup cukup akurat lah ya nah fungsinya buat apa sih boostmeter jadi boostmeter itu fungsinya untuk mengukur tekanan bus turbo mobil kalian guys untuk Innova Ribbon diesel setahu gua turbonya itu maaf jika salah itu sampai 1,5 bar untuk tekanan bus turbonya guys jadi si indikator ini bisa mengukur tekanan bus turbo kalian contohnya kalian seneng geber-geber mobil di jalanan nyari limit istilahnya ya nah kalian wajib harus pakai ini guys jadi kalian bisa mengukur tekanan turbo kalian misalkan 1,5 maksimalnya dari bus turbo standar nah kalian harus main atau geber mobil tuh jangan sampai di 1,5 bar ya jadi mesti dibawah itu guys bisa kan untuk Innova Ribbon diesel ini maksimal turbo standarnya kan 1,5 bar nah kalian jika ingin bejek-bejeknya mobil ingin ngebut 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 nyari limit ya kalian harus nyari aman juga guys kalian bisa lihat busmeternya udah mencapai berapa jadi jangan sampai keseringan main bus di limitnya misalkan Innova Ribbon ini limitnya 1,5 bar nah kalian harus main di bawahnya misal 1,3 kalian berhenti aja guys kurangin gasnya jangan sampai terus-terusan kalian bejek sampai di 1,5 bar guys itu sih sebenarnya fungsinya nah sebenarnya ini opsional ya buat kalian yang ingin mau pasang silahkan yang enggak juga enggak apa-apa cuman kalau buat pakaian harian normal ya misalkan ya jarang jarang nyari limit cuman kebut-kebutan biasa doang sih ini sih aman guys nggak perlu pakai ginian juga karena sih mesin juga ngelimit cuman buat kalian mobil yang udah di remap kalian sih kayaknya sih penting pakai ini karena untuk mobil yang udah di remap itu limiternya udah pada dibukain jadi untuk busnya sendiri misal 1,5 nah dia udah dibuka tuh bisa sampai 1,7 jadi kalian bisa ngelebihin si limit dari bus standarnya itu kalau ngegas makanya busmeter ini penting banget guys oke nah kita lanjut instalasinya ya guys ini sih udah kepasang cuman buat kalian yang ingin pasang di Innova Ribbon diesel kalian ada dua cara jadi kalian bisa ikutin cara-cara di pemasangan di mobil gua aja ya guys untuk selebihnya sih sama aja guys Mari kita lanjut ke engine by Oke guys kita lanjut ke engine by sini udah gua buka ya Nah untuk pemasangan bus turbo itu ada dua cara guys yang pertama kalian bisa langsung bypass disini guys nah ini ada yang bulat nih gua nggak tahu deh namanya apa guys nah kalian bisa potong kabel ini terus kalian eh sambung aja dibikin paralel ya cabang tiga disini dipotong kalian bisa sambungin langsung ke busmeter yang dua yang ini tetep tetep nyambung ke sini cuman di bypass aja guys disini guys ini sama aja sih guys disini ada tekanan juga dari turbo karena ini langsung ke intercooler ya guys ini cara yang pertama guys kalian potong terus kalian sambung ke busmeter cuman agak dalam ya biar rapi kalian taruh aja kesana guys ke dalam rapihin sampai ke kabin sana cuman gua kalau nggak pakai cara ini guys karena kabelnya terlalu panjang jadi gua pakai opsi yang kedua guys opsi yang kedua langsung ke pipa turbonya guys ini udah gua ganti stainless guys jadi karena gua beli ini ini barang nggak ada buat lubang busnya nggak dibikinin cuman polos doang jadi gua akalin nih guys disini disini disambungan karet ininya guys yang nyambung ke turbo nih gua kasih nepel gua kasih nepel disini terus gua tarik selang ke busmeternya guys ini guys nah buat kalian yang pasang disini sih lebih bagus jadi lebih gede ya tekanannya kalau dari sini dari turbo langsung jadi lebih akurat sih kalau menurut gua guys dari sini tekanannya oke guys jadi ada dua opsi ya dari pertama dari sana tuh yang kedua bisa dari si pipa turbonya langsung guys nah buat kalian yang udah ganti pipa mending kalian cari yang udah ada lubang buat busmeternya kalau memang nggak ada kalian bisa modif seperti yang gua punya ini guys ini aman kalau nggak bocor karena dalamnya juga udah gua baut eh memang udah gua tes juga tidak ada kebocoran jadi aman oke by the way ini mobil udah di remap ya guys jadi gua butuh busmeter karena si busnya itu dikasih 1,7 bar sementara turbo gua kan masih standar jadi kalau misalkan gua nyari limit atau geber gua ngeri melebihi bus turbo standarnya itu yang 1,5 itu guys nah ini gua cuman ganti pipa intercooler yang awalnya kan karet yang awalnya kan karet nih gua ganti stainless ini ukuran 2,5 in ini modelnya nggak ada sambungan guys jadi langsung ke intercooler dari intercooler panjang nih langsung kesini guys jadi bener-bener terpanjang ya tidak ada sambungan yang kedua pipa ini juga intercooler juga yang langsung nyambung ke turbo gua ganti juga karena disini kan karet ya originalnya suka kalau panas itu suka ngempos disini guys jadi kalau ganti ini ini sih lebih lebih aman aja kalau misalkan turbo bus turbo kalian gede juga yang penting kuat aja ngikat-ngikat ininya guys ini juga langsung nggak ada sambungan langsung ke intercooler guys terus gua replacement filter ya gua pakai KNN terus gua ganti downpipe frontpipe mapler sama tilepipe udah full ini guys jadi udah full dari depan sampai belakang ya udah ganti semua untuk full system lebih enak sih lebih enteng dibanding rentek bawaan yang ada katalisnya ya jadi ini lebih long aja lebih pre-flow gitu ya untuk gasnya itu oke next nih gua lupa nih ini selang blow by gas ya jadi dari mesin itu kan biasanya nyambung kesini nih guys nah kesini guys jadi dari sini langsung kesini guys kan nyambung nah dari sini gua tutup yang ke turbo nya gua tutup terus gua dari mesin gua buang aja ya guys ke bawah biar si olinya sama gasnya itu ke buang keluar aja guys memang sih tidak ramah lingkungan cuman ini bisa buat turbo kalian lebih bersih aja guys nggak ada oli oke segitu aja sih guys oke segitu aja sih guys buat kalian yang udah di remap atau cuman sekedar pengen tau bus meter kalian kalian mau pasang bisa dengan dua cara itu guys sebelah sana sama langsung ke pipa turbo ya guys oke segitu aja guys mohon maaf bila ada kesalahan bisa kalian tambahin di kolom komentar guys buat kalian yang suka dengan video ini boleh tombol yang atas kalau nggak suka juga nggak apa-apa terimakasih sebelumnya sudah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum